Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman subscriber dimanapun anda berada ya ketemu lagi sama saya ya di video saya yang selanjutnya ya jadi ini saya kedatangan speedometer kemarin sih abangnya datang langsung ke sini dan speedometer cuma dicopot dan ditinggal nah ini kendalanya kenapa sih jadi kendalanya gini bro langsung aja bro ya kita tester nih kan kemarin lampunya mati ini udah saya jemper nih ya untuk video jemper kan udah ada nih ini sedikit saya kasih penjelasan untuk jemper disini ya jangan di sebelah sini ya bro ya gitu ya sebenarnya karena menurut saya arusnya pun beda gitu kan karena disini itu keluarnya 11 kalau berapa di sini udah ngurang dikit-dikit sih cuman itu pengaruh juga bro kesini nah ini disini di ini nih biasanya dia ada terlalu panas solderannya jadi ini rusak jadi gitu bro ya ini MOSFET ini MOSFET juga nah jadi kemarin tuh kendala lampunya dimati ya lampu dimati ini udah saya nyalain ya dan yang paling utama adalah gini ini dia nyala ya jadi ditampilannya gini bro nah teman-teman pernah enggak ngalamin kayak gini kalau pernah ngalamin seperti ini ya jadi inilah eh solusinya ikuti terus videonya bro ya kita ulangin lagi ya oke ketika teman-teman kontak on langsung pet nah kayak gini pasti bakal normal kalau udah dimasukin gigi bener nggak kalau dimasukin gigi nih cekrek pasti ntar normal lagi tampilan kayak gini kalau udah jalan ya kan nah cuman bagaimana solusinya ini ini dia nih solusinya nih ayo kita edit terus videonya nah oke bro ya jadi disini juga jalurnya juga udah error ya ini ada yang putus temen-temen kalau bisa lihat secara detail Hai nah nih ya ini jalur daripada putus tuh ini bekas kena air ya kan nah jalur-jalur jalur ini nih ini dari acu nih setahu saya ini nih yang dari acu dari acu plus masuk sini mereng ke atas ini nah nyambungnya di sini ya dari sini juga nah ini tombol ini tombol ya untuk lampu led ini nih tembak lampu led untuk dimnya tuh dia disini nih nih Hai mana ya poe dari sini nih ini 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 nih 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 lampu dim nih jalurnya ya intinya gitu nah kita akan lepas LCD nya ya bro ya kita akan lepas LCD nya seperti biasa kita harus lepas dulu untuk lemnya sini ya teman-teman bisa lihat saya cuma pakai pencet aja untuk lepas lemnya jadi ini lemnya harus kita lepasin dulu sebelum bisa-bisa langsung pakai solder bisa Hai cuman ya kalau saya pribadi saya sukanya dilepas dulu gini bro jadi lebih gampang gitu nyopotnya mana kalau yang biasa megang elektronik mah ya mungkin punya cairan khusus atau dengan cara lain mungkin bisa gitu kalau saya ya manual aja kayak gini gitu bro Oke ini kita lepas dulu ya kita terus videonya Oke ini udah di ini ya desa lepas soldarannya bautnya disini lepas nah kita lepas LCD nya bro ya pasnya tinggal tarik gini aja nah udah kelembuka ya dan kita lihat di sini nah benar saja sini ada bekas air ya bro ya Nah teman-teman bisa lihat sini bekas air yang begitu banyak ini udah pasti otomatis tombolnya pasti bener error juga karena dia ngumpul airnya disini banyak ya bro ya dan untuk jalur-jalur lari nanti kita bakal jemper dari dalam kalau teman-teman enggak percaya teman-teman bisa lihat nih di bekasnya nih bekas covernya tuh ini bekas korosi semua ya bro ya Oke untuk reparasinya seperti biasa kita bakalan bersihin dulu disini dan untuk videonya udah saya upload sebelumnya bro ya untuk reparasi tombolnya tombolnya ini tombolnya reparasinya udah pernah saya upload itu sama caranya seperti itu kita bersihkan kemudian kita apa kita ini ya gue kita bersihkan lah bersihkan disini bagian yang korosi ini disini juga ada Oh pokoknya ini bakas air begitu ini banget ya ngelakit banget disanggih udah lamanya kayak ini bro ini udah lama banget nih Oke ini mau saya solder-solder dulu ya untuk hasilnya nanti kita lihat di ending video dulu nanti soldernya kemana aja ya Hai terus hasilnya kayak gimana ikuti terus video aja bro ya Oke langkah selanjutnya adalah kita bakalan lepas ini siapa namanya tombolnya kita bakalan copot dulu ya teman-teman bisa lihat ya bukan copot nih saya zoom ya ini udah saya kasih fluk media fluknya deh fluknya jadi nanti nyopotnya gini aja bro ya bisa lihat nih ini cair aja nah gitu lah cari kayak gini nanti kita angkat pelan-pelan ini tombolnya Hai teman-teman kalau bisa lihat nih Hai gimana sih cara saya ngangkatnya Hai ngangkatnya pelan-pelan ya bro ya sambil nah tuh dia tuh dekangkat Hai bau ini dekangkat duluan ini Hai apa-apa ini masih bisa Hai intinya dekangkat nih Hai nanti ini tetap kita copot ini kebetulan bisa langsung ngangkat semua ini Hai nah ini dia teman-teman bisa lihat nih Hai nani bakas karatnya tuh Hai cekatan sini tuh Oh ya nih tombolnya kita lepas dulu Hai apa sih bro ya Kita tinggal ambil bro ya Nah Oke ini udah kangkat Kita rapikan Nah ini nanti kita bersihkan ya bro ya Bisa kelihatan gak tuh Sekarang kita sebelahnya lagi Ini komponen ini cukup Ini ya Chill sekali ya Dan ini kita sebelahnya lagi terlepas ya bro Seperti biasa Terlepas dulu Cara lepasnya gini sih saya sih caranya Satu Pelan-pelan Tapi pasti gitu bro ya Sampai dia benar-benar Kita lepas Ini saya kerjain benar-benar Sedetail-detailnya Waktunya Bisa sampai mundur-mundur dong Nah ini dia nih kelihatan jelas Nah ini saya lepasnya gini aja bro Nah tuh udah 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 Ditik angkat Nah ini udah keangkat Oke Ini sudah terangkat sedikit Ini sabar gitu bro ya Sabar ketika Ngelepas ini ya Ini orang sabar ya Bubar ya Nah ini udah terangkat Nah ini udah Hampir terangkat Pelan-pelan aja bro ya Mungkin untuk temen-temen elektro ya Paham lah ya Udah apalah caranya Pake blower atau Apa gitu Nah Ini pelan-pelan aja Nah Jangan sampai jarunya ini terangkat Nanti putus Nah ini kita udah dapet tuh Nah Bang gimana bang Kalau udah dapet gitu bang Ya kita tinggal Buka pelan-pelan Dan kita bersihkan Nah ini Jelas gak Ya Jadi ya tombolnya Oke kita buka dulu deh ya Gak gak ribet Nah Untuk reparasi tombolnya sendiri itu Begini ya bro caranya Jadi pertama-tama Kita itu Ini ya Ini saya zoom dulu Biar temen-temen jelas Minta maaf ya Kalau kurang terang Ini saya terangin Biar lebih jelas Nah ini jadi Ini kita Cuci dulu Pake Tinner Untuk tombolnya Nih temen-temen bisa lihat Kalau disini nih Nah ini nih Ini kertasnya bro ya Ini kertasnya Kalau bisa dilihat nih Nah ini kertasnya tuh ada item-item Nah item-item ini apa sih Nah item-item itu adalah Ini bro ya Item-item-item ini tuh Ini bekas Karatnya dia gitu Nah ini saya perjelas ya Mudah-mudahan jelas ya Mudah-mudahan jelas ya Mudah-mudahan jelas Nah ini Seperti ini Nah ini caranya ya Kita harus bersihin dulu Nih tuh Ini kan karat nih Ya kan Nah ini kita bersihin nih Temen-temen bisa pake Cotton bud atau kapas Apapun itu ya Nanti ini kita bersihin Kalau saya pakenya gini Nah ini Nah ini saya selupin Nah ini saya bersihin Nah bersihin dari bekas-bekas Karatnya ini Ya bolak-balik Jadi untuk bekas karat-karatnya tuh Biar hilang gitu bro Karena ini yang bikin Tombol speedometernya Jadi error gitu ya Jadi dia kayak Nekan mulu gitu bro Iya lah Kenapa bisa seperti itu bang ya Karena ada air disini Yang menyebabkan korosi Menyebabkan karat Yang membuat Si Lempengan ini Nempel Katanya itu Nggak bisa kebaca ya Eh sorry maksudnya Dia kayak ibarat tuh Mencet terus gitu bro Ini saya bikin video Sedetail-detailnya Mudah-mudahan Teman-teman paham Ya apa yang saya maksud disini Intinya ini kita bersihin lah Ya Kita bersihin lah Kemudian ini nih Ini Ini bagian klipnya Nah ini teman-teman bisa lihat nggak tuh Ini karatnya nih Ini karatnya tuh Nah ini karatnya Kita bersihin Tuh Kita bersihin sambil benar-benar Dia Kilap lagi Atau bening lagi Atau bersih lagi gitu bro ya Caranya kita Kita pilih pakai Pinset aja Seperti ini Kita krok-krok gitu Sampai nanti Dibenar-benar bersih Supaya apa Ini Oke ya Kalau bisa Dilihat secara detail Nah ini dia Jadi Dia tuh karat nih Karat Nah Kita bersihin karatnya ini Supaya karatnya tuh benar-benar hilang gitu bro Jadi kan Ya intinya tuh Bersihin dari karatnya lah Sama ini juga nih Bagian bawahnya nih Ini Jadi ada dua ya bro ya Tombolnya kan ada dua Untuk share Nah Kalau teman-teman bisa lihat disini Saya taruh disini ya Ini ada dua nih Ini satu lagi nih Ini satu lagi Nah ini kita bersihin karatnya nih bro Kita krok-krok gitu Biar karatnya tuh hilang Biasanya kalau Di tombol-tombol Motor gitu kan Dipersihin gitu Intinya biar hilang lah Karatnya itu Biar kita hilang gitu Bekas Korosi-korosi itu hilang gitu bro Ini kita bersihin gitu bro ya Dari bekas-bekas Karat yang menempel pada Tombol ini Seperti itu Supaya bisa normal kembali Nah Jika sudah Nanti kita tinggal rakit ulang lagi Ya Intinya seperti itu Nah ini nih Ini bisa bersih Nanti ini kita pasang lagi Kita rakit ulang lagi Tadi mau udah klip gini ya Nah ini dia Nanti yang sebelahnya juga sama Intinya gitu ya bro ya Sini paham ya Nah ini kan Nanti kalau udah jadi Nanti saya videokan lagi Intinya dibersihkan Kita rakit ulang Nanti kita pasang lagi Di Sini Nah ini jalurnya kan jadi baru tuh Bukan baru sih maksudnya ya Masih bagus ya Ini belum ada yang putus Keketan ya Nah ini kita tinggal bersihin ini Bersihin ini Kemudian Kita tinggal Ciamper lagi Dari ujung sini ke ujung sebelahnya Gitu bro ya Jadi ini kita bersihkan Kita solder lagi Pasang sini Nah Gitu Nah Cara ngetesnya gimana Nanti Saya kasih tau ya Pakai test pen Eh test pen ya tuh Multi tester ya bro ya Ini kita pakai multi tester Oke ikuti tervideonya Oke Jadi untuk komponen Tombol itu sendiri Ini ada beberapa bagian ya Ini dia Bagian paling bawah Nah ini Untuk Tombolnya nih Kliknya nih Klik 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 Ini kita susun ya Nah Yang ini udah jadi Ini bro nih Udah jadi Ya Udah jadi tadi yang Yang tadi Ini yang baru lagi Jadi dua-duanya kita Reperasi Ini kita Lapisannya kita Taruh sini Ya Kemudian Ini taruh sini Untuk tombolnya Nah Bebas lah Mau ngadep kayak gimana aja Nah ini nih Ini dia tuh kan ada kayak Kancingnya gitu tuh Tuh Aduh Nah Nah nanti kancingnya itu Dia nutupin disini Nah yang posisi yang ada Kancingnya itu ada disini nih bro Nah kayak gini Set Dan kita pasang seperti ini Pluk Nah Kalau sudah seperti ini Ya Belum kita angkat nih Eh jatuh Terangkat pelan-pelan aja Sampai semuanya terangkat Memang agak sulit ya bro ya Harus benar-benar ekstra sabar Dan ekstra hati-hati Kalau mau masang ini Saya pun sama seperti itu bro Jadi ya Pelan-pelan aja Karena memang butuh perjuangan gitu bro Nah Oke ini udah Terangkat seperti ini Nah jika sudah Kemudian yang sebagian ini Tuh Nah ini nanti kita akan Kancingin Sebenernya kalau satu kancing udah Keikat Jadi gampang Memang bener-bener ekstra Oke lepas guys Saya susah sambil nge-record ya Intinya Masangnya gitu lah Ya Masangnya gitu Ya Kita lihat nanti ya Kalau udah jadi aja Intinya nanti ini Masuk kesini Nah Kalau Dua-duanya udah jadi Kita nanti tinggal pasang kesini Ini Tuh Sini Ya Oke Set Oke ini udah jadi ya bro ya Ini udah jadi Untuk Tombolnya Teman-teman bisa lihat nih Nah cara ngetesnya gimana sih Bang Kalau ini udah jadi Di ujinya gimana Cara ngetesnya Ini kita buka Multitester ya bro ya Nah ini Jarum Kesini Ini saya agak jauh dikit Biar agak kelihatan Nah Oke Nah ini Cara ngetesnya gimana Nah ini kita Cek nih Antara jalur A dan Jalur sini sama jalur sini Nyambung gak Kalau nyambung dia bakalan connect Agak susah Ini teman-teman Fokus ke sini aja ya Kalau dia Bergerak berarti dia connect Nah Nah ini dia Jadi Antara sudut-sudut Kiri dan kanan Itu connect Saya tadi saya gampang banget Dengan atasnya Nah itu dia Berarti connect ya Nah ini sepanjang lagi Nah ini juga Dan ini Di atasnya Satu lagi Nah oke Connect Nah ini connect Nah Berarti ini Ini udah fungsi ya Tombol 2 nya udah fungsi Kemudian kita tes Bas nih Yang bagian ini nih 2 ini nih Di connect nya nih Oke Oke connect ya Di atasnya Connect juga Sebelahnya Oke connect Connect Nah kemudian ini kita tes Kesini nih langsung Nah Lubang ini Connect Di atasnya Nah oke Oke ini udah connect semua Kita tinggal Rakit ya Tinggal kita pasang Gini aja Nanti Di solder gitu bro ya Di kaki-kakinya Di solder gini Di sini Di solder Dan kemudian Di sebelahnya ini Juga di solder gini Nah Kalau udah kepasang Begini Nanti kita tinggal Solder Dan selesai Oke Ya Untuk Tombolnya Seperti itu Kemudian Nanti kita cek ya Nanti kita cek Yang bagian dari sini Ke arah sininya Kira-kira di connect Kalau gak connect ya Caranya seperti yang kemarin Yang kemarin Saya udah tutorialin Ya Disambung Kemudian ini Untuk jalur yang putus Yang disini tadi Duh Sorry gak jelas Gambarnya bro ya Nah Ini nih Yang putus-putus Disini Nanti kita Yang ambil jalur ini Dari dalam Nanti gabungin ke sini Nantinya gitu lah Oke ya Gitu terus Videonya Oke bro ya Ini udah selesai Untuk Tombolnya udah beres Nah Untuk penyambungan jalur yang putus Kita mengambil dari dalam Kita pake serabut Serabut jumper Ini saya pake begini Supaya Serabut jumpernya Gak kemana-mana ya bro ya Aman Dan disini Jadi keliatan lebih rapi Dan disini Nanti kita bakalan lem ya Pake Saya pake lemnya Lem ini ya bro ya Mana ya tuh Lem khusus PCB Ini saya pake ini nih UV ya bro Lem UV Oke Nah Ini dia nih Jadi nanti disini Bagian sini Nanti kita lem Kita lem Dan sini yang terkelupas Kayak ini Nanti kita lem lagi Dan selesai Nanti kita lihat hasilnya bro ya Dan kita nanti Lihat juga Kalau udah terpasang di motornya Oke Ikuti terus videonya bro Oke bro Ini udah selesai Udah saya solder Untuk LCD-nya Teman-teman bisa lihat disini Nah Nanti kita tinggal lem doang ya Bagian sini Ini bagian sini udah kita lemin semua Kita tutupin Nah kita Saya coba Kemarin itu kan Tampilnya error Cuman Ketika dinyalakan Cuman Muncul Setting-nya doang ya bro ya Nah sekarang Kita tes Dan kita Coba Untuk tombolnya juga Oke Ini dia Kita nyala Oke Ini dia Sorry ya bro ya Soketnya agak kendor Nah ini Tombolnya udah bener Nah Jadi seperti itu Nanti kita bakalan coba Langsung di motornya bro ya Ini Kedap-kedap kayak gini Karena soketnya kendor ya bro ya Oke Kita terus sampai nanti Di motornya bro ya Oke Ini Speedometernya udah kita pasang Di motornya bro ya Kemarin kita lanjutan Video kemarin ya Jadi yang kemarin kan Kita baru cuman test di Pake Alat tester aja Nah ini udah kita pasang Di motornya Kemarin kita coba aja langsung ya Jadi kemarin kendala itu Ketika kita kontak on Ya Itu Disini muncul Kayak 0-0-0 gitu ya bang ya Jadi kayak settingan gitu Settingan brightness gitu bro ya Tapi ini lampunya udah nyala Kemarin lampunya mati Ini lampunya udah nyala Ini tombolnya udah Bener Ya Tadi ada sedikit kendala Di lampu netral Nggak nyala Tapi udah saya Beresin Jadi disini itu udah Normal semua ya bro ya Dari indikator bensin Terus errornya juga udah nggak ada Terus Pokoknya semua normal Tadi udah saya coba ya Mau saya nyalain Nggak enak motornya Suaranya kenal potnya gede Soalnya udah malem gitu bro ya Dan ini udah normal Ini udah normal Udah seperti baru lagi Ini udah saya lem Udah saya Isolasi juga Terus juga disini tadi Ada penggantian lampu Shifting ya bro ya Oke bisa dilihat disini Lampu shifting ini Kita berubah jadi warna hijau Gini bro Ya Jadi warna hijau gitu bro ya Dan ini sesuai permintaan Daripada Ownernya Siapa si ownernya Bang siapa? Bang Lamhot Lamhot ya Ini dari mana nih bang? Dari Taman Mini Taman Mini ya Jauh-jauh Dari hari apa bang? Dari hari Minggu Dari hari Minggu? Oke jadi ini speedometer Kita ditinggal disini Dari depan rahasi Dan saya bilang udah selesai Dan akhirnya Udah dipasang di motornya Terima kasih buat bang Lamhot Udah beres speedometernya bang ya Siap Udah beres Jadi mungkin konten saya segitu dulu ya bro ya Terima kasih udah mau nonton video ini Silahkan kalau emang teman-teman ada yang mau nanya-tanya Silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau ada yang Permasalahan yang sama seperti ini Silahkan aja datang ke sini Atau yang di luar kota bisa kirim-kirim langsung ya bang ya Sama kayak yang ada di dalam juga Oke di dalam juga ada speedometer dari Surabaya juga Ini udah saya tes juga Ini pokoknya udah beres Semuanya udah oke Oke bro segitu dulu dari saya ya Terima kasih udah mau nonton video ini Jangan lupa untuk like-like Jangan juga Jangan lupa untuk share-share ke teman-teman Barangkali yang punya permasalahan yang sama Di speedometer motornya Terutama di Fiction Air New Fiction Advance Atau di Sorry bukan di Fiction Advance ya New Fiction yang terbaru ya bang ya Yang terbaru Terus sama R15 V3 Itu sama speedometernya model seperti ini Oke bro ya Segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bro Salam lemes Sampai ketemu lagi